Nah cuman kan gini kan, biasanya kan di World Cup itu ada kebiasaan untuk nobar nih ya Nah cuman gue denger-denger, kalau mau ngadain nobar, katanya harus izin dulu nih Gak bisa kayak dulu-dulu lah Nah itu bener, mesti kayak begitu Memang mungkin awalnya dia coba-coba ngebajak nih, siapa tau gak ketahuan Cuman begitu udah ketahuan, akhirnya merasa bersalah juga, which is bagus Terus akhirnya kadang suka jadi spy kita juga Jadi gak sih tau, kalau dulu kayak 10 tahun yang lalu, 20 tahun pas gue kecil Orang beli barang tas bermerek palsu, gak kenapa-napa Tapi kalau lo liat nih trennya, apalagi di millennial, di gen Z Orang-orang udah gak mau lagi pake barang-barang palsu Malu, hina ya Hina, ya gak sih, bener kan Nah jadi, makanya kalau lo liat juga, udah gak segitu banyaknya loh Barang-barang palsu itu, beredar Nah itu sih, itu perjalanan panjang yang mau kita capai juga Selamat datang di Immerse Room, kerja terus mati di belakangan Dan untuk episode kali ini, gue kedatangan nih spesial nih Dari sebuah OTT platform yang sekarang lagi sedang gue tonton Karena ada, nyebutnya Pesta Bola Dunia ya? Enggak dong, World Cup boleh, kenapa? Karena kita adalah authorized license dari World Cup Tuh, yang lain gak boleh ya Gina Golda, Pangaila, ini adalah VP Legal and Anti-Piracy Video Apa kabar? Baik Ya, thank you lo, udah datang ya Nah ini kebetulan karena lagi video ini kan sebulan terakhir ya Lagi sedang, ini nih, diakses terus termasuk gue Karena sedang nonton bola dan membuat gue ngantuk Jangan berhenti ya, nanti setelah ada World Cup masih ada Premier League Oh iya masih ada Premier League, betul-betul Masih ada Liga 1, Liga 2, jadi masih banyak loh Ya, TV seriesnya oke-oke juga kok Banyak, ada video originals juga Terus banyak juga film-film Hollywood, film-film Korea, film India Jadi jenrenya bisa mencakup siapa aja yang ada disana Gue lagi nonton itu, Dapur Napi Ada temen gue seolah main Oh disitu, siapa? Leonie, Leonie yang dulu artis cilik Kan dia main disitu kan, Dapur Napi Halo Le, apa kabar? Gue belum nonton sih, Dapur Napi Tapi pasti gue nonton ya Tapi itu, belum ini kan, dia setiap hari, apa? Kamis ya tuh Biasanya hari Kamis sih, video originals Apa namanya, episode baru keluar Episode barunya Cuman kalau gue pribadi, gue lebih suka nonton, tunggu sampai selesai Oh, lu lalu Oh gitu Nah, berarti sekarang gini, lu di video ini konten yang paling rame sekarang apa sih? Sport kah? Kalau konten yang paling rame, kalau sekarang ini of course World Cup Kenapa? Karena itu udah, bahkan orang-orang yang gak suka bola aja kan jadi nonton bola nih Oh iya Karena ada event ini Kayak gitu Terus, untuk, nah setelah itu Video original series kita sih, banyak juga yang nonton Kayak gitu Dan juga yang ketiga, mungkin gue bisa bilang banyak juga Apa namanya, Korea Licensing content kita lah Iya, iya, iya Korea sih gila ya buat menarik ini ya Penonton ya Gila sih Cuman tetap nomor satu sih, menurut gue tetap konten Indonesia sih Oh konten Indonesia Konten Indonesia Iya Jadi, gimana pun juga Apa namanya, walaupun gini deh, kalau gue pribadi aja Kalau lu bisa ngomong bahasa Inggris atau biasa ngomong bahasa Inggris di kantor Kalau lu di rumah pengen istirahat, lu gak pengen mikir lagi gitu pakai bahas, pakai foreign language Lu cuma pengen nonton sesuatu yang masuk langsung lu ngerti Terus sama pada saat lu nonton, lu juga pengen Lu pengen relate nih, sama tokoh yang ada di TV Jadi kalau dengan adanya, apa namanya, film-film Indonesia Kan lu jadi berasa relate banget dengan ngomong, lu gue, ada orang lagi makan pecel Ah gila, gue juga lagi, gue juga makan pecel tuh gitu kan Jadi lebih kayak gitu Oh kalau lu di kantor, gak bisa tuh ngomong kayak gitu ya Ngomongnya harus lebih tertata kan Iya, iya, kayak gitu Jadi seru, jadi tetap konten Indonesia lebih banyak peminatnya sih Sekarang kan di video kan lagi, ini kan, workup nih Selama sebulan ini kan, pas kita recording pun ini udah per 4 final ya Udah, iya Udah, iya Mesti kayak begitu Oke, gue bisa jawab yang bagian sekarang nih Gue gak tau yang dulu-dulu apakah memang orang boleh bebas aja ngadain obar tanpa izin Menurut gue sih harusnya enggak ya Cuman kalau misalnya sekarang memang betul Mengapa? Karena dari licensornya sendiri nih Dari pihak FIFA-nya sendiri memberikan Memberikan public viewing rights itu terpisah juga Jadi memang ada haknya sendiri nih untuk mengadakan obar Nah setelah itu Dan menurut gue nih Trendnya ini adalah sekarang Itu kan orang makin aware nih sama hak-haknya dia apa Jadi yang paling menarik nih adalah gini Gue juga baru nih Jadi gue baru join video ini Join video gue baru tau bidang media dan entertainment Jadi gue sekalian share sedikit backgroundnya Dalam media dan entertainment itu Yang namanya hak-hak cipta Itu tuh terpisah-pisahnya tuh banyak banget Jadi kayak lo gak tau nih Kalau misalnya OTT Streaming Platform Itu haknya beda lagi FTA, Free to Air Itu haknya beda lagi IPTV, Internet Protocol TV Itu haknya beda lagi Nanti lo ada audionya Itu haknya beda lagi Ada ga Apa namanya gue lupa Gramophone Gramophonnya Pada saat lo masukin ke CD Misalnya yang kayak gitu Itu beda lagi Hak Live rights Live streaming rights VOD rights Itu semuanya beda-beda Itu kompleks banget Dan biasanya Ini akan mempengaruhi License VLO Kayak gitu Akan mempengaruhi license VLO Jadi Lo hanya akan membayar sesuai dengan hak lo Walaupun lo sudah sebagai licensi Tapi lo cuma ngambil 2 hak Pada saat lo ngambil hak ketiga Ternyata lo udah breaching The rights dong Kayak gitu Ini juga nih Jadi kenapa Kita sendiri We make sure Hak-hak yang kita Hak-hak yang kita Hak-hak yang kita exercise Kepada pihak ketiga Adalah hak-hak yang memang kita punya juga Terhadap licensor kita Karena kalau kita gak ngejaga itu nih Kita ngejaga public viewing Kita punya public viewing rights Kan kita juga punya kewajiban nih Kepada licensor Terus ternyata kita Umbar-umbar gitu aja Gak kita jaga Tandanya kita bridge juga Ke licensor kita Kita gak ngejaga rights-nya itu Iya Betul So kalau disimpulkan ya Memang lo harus menjaga Intellectual property ini Betul Betul Karena Sebagai licensi Kita pun Kita juga punya kewajiban nih Terhadap licensor Untuk menjaga Sebaik-baik mungkin License yang kita punya Jadi Kayak contoh nih Salah satu clause Yang ada di license agreement Itu adalah Overspill Jadi we have to make sure We don't do overspill Of this content Di negara lain Jadi Pada saat kita beli content Kita cuma beli di Indonesia Jadi mereka bilang Lo make sure Jangan sampai Ini konten bisa Ketonton di Singapur Ketonton di Malaysia Kalau sampai bisa Tandanya gue bridge Gitu Jadi tandanya gue bridge Jadi intinya gitu Jadi Sebagai licensi Kita juga punya kewajiban Untuk nge-protect License yang kita punya Seperti itu Dulu kan Terus kering ada istilah Oh syarannya Gak boleh bocor Nah itu Istilahnya itu Gak boleh bocor Benar Karena gini Kalau misalnya Dari Indonesia Bisa ditonton di Singapur Nanti orang Singapur Gak ada yang mau beli license ya dong Gue nonton aja yang dari Indonesia Gitu Oh iya Memang seketat itu ya Jadi Pada intinya gini Jadi kalau misalnya Mau ngadain nobar nih Ini nobar berarti kan Public Public viewing Public viewing Nobar dan juga Komersil ya Iya komersil Kalau misalnya Lihat saya gini deh Misalnya gue Beberapa orang disini Cuman Bertiga, empat Nonton di ruangan ini Itu gak masalah Iya gak masalah dong Kan Hak lo juga Untuk menggunakan Pribadi Secara pribadi Bersama lo Dan teman-teman lo Saudara lo Dan teman-teman lo Yang penting gue Gak ini ya Ngambil Keuntungan dari situ Intinya gitu Betul Ataupun Nonton dari Siaran bajakan Itu gak boleh Jadi lo harus nonton Dari Authorize Broadcasternya Lo bisa nonton video Bisa nonton di SCTV Iya iya Oke oke Jadi gitu ya Bukan berarti Gak boleh nonton bareng Nonton bareng boleh Tapi ya kalau Itu komersil Nah itu lah yang cerita Betul Di cafe-cafe banyak ya Suka nobar itu Berarti komersil Komersil Kalau cafe-cafe Komersil Karena kan dia ngundang ini Kan orang datang Buat makan Minum di situ Tapi sambil nonton Sementara kan Tontonannya itu Yang dijual Sebenarnya Iya betul Oke Itu clear tuh ya Clear ya Jadi kalau misalnya Nonton sama adiknya Di rumah Ya gak apa-apa Iya Bener Nah terus Ngomongin soal piracy Gue dapet info nih Lo kemarin Kita nangkepin Orang dibalik LK21 Drakor Indo Ya Nah itu gimana Ceritanya sih Lo nangkepnya gimana Bareng sama siapa Gue nangkep Yang nangkep bukan kita Ya tapi kan Lo yang nunggu kan Kita melaporkan Jadi video itu satu-satunya Kita bisa bangga nih Video ini kita pioneer dalam anti-piracy Karena kita satu-satunya I would say Streaming company Local streaming company Yang punya in-house Anti-piracy Department Yang dilakukan Tugasnya adalah Setiap hari nih Kita mantau Aplikasi-aplikasi Website-website Social media Social media Untuk nemuin Bajakan-bajakan Apa aja nih Dari konten kita Kayak gitu Nah biasanya Kita list down Jadi kita ambil Bukti-buktinya nih Kita screenshot Kita punya timestampnya juga Terus We make sure lah Semua evidence Kalau memang Pembajakan terhadap konten kita Itu beneran terjadi Seperti itu Dan setelah itu Nanti kita pasti cek juga Biasanya kita cross check Ke bagian tim konten kita Ini Licensor kita gak Siapa tau kan Memang dia sudah minta izin nih Ya kan Kita juga gak boleh Membabi buta Nyalain-nyalain orang Kalau misalnya orang nyalain Lu pasti nyolong Gak bisa kan Jadi kita lihat Kita cross check lagi Ini memang licensor Apa namanya Partner kita atau bukan Dan kalau misalnya Memang bukan Biasanya Kalau misalnya Baru first offense Itu biasanya Kita cuma kasih surat aja By email sih Sebenernya lebih untuk edukasi Cuma ngasih tau Halo Apa namanya Ini Lo menayangkan konten kita Tanpa izin nih Jadi Jadi please di takedown Karena ini melanggar Undang-undang Hak cipta Seperti itu Dan biasanya Untuk Banyak Karena gini juga Banyak orang-orang Yang gak tau Kalau misalnya Mereka itu Lagi menggunakan Konten bajakan Atau lagi membajak Istilahnya Jadi Kita juga punya nih Beberapa respons Yang bilang Wah Thank you Min Saya gak tau nih Kalau ini bajakan Oke gak lagi deh Jadi Respon-respon Respon seperti itu ada Pertama Respon kedua Memang mungkin awalnya Dia coba-coba ngebajak nih Siapa tau gak ketahuan Cuman begitu udah ketahuan Akhirnya Merasa bersalah juga Which is bagus Terus akhirnya Kadang suka jadi spy kita juga Jadi gak sih tau Ini Min Ada nih Yang disini-sini Jadi kita suratin juga Nah ada yang ketiga Yang memang Bandel Udah dikasih tau sekali Kita email sekali Gak bisa Terus Kita email dua kali Gak bisa Ya kita kirim somasi Kirim somasi pun Kita gak cuman somasi Langsung bikin laporan Somasi sekali Somasi kedua Masih gak juga Somasi ketiga kadang Terus Tergantung nih Kalau misalnya Masih bandel juga Dan bahkan ada juga Bukan masih bandel Kayak malah makin 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 nantangin gitu Kayak yaudah Emang lu mau ngapain Yaudah pada saat itu Kita pun punya kewajiban kan Untuk menjaga Konten-konten Ini Kewajibannya terhadap Siapa nih Kewajibannya Di dalam Kayak dalam film ini Kewajiban kita tuh banyak nih Gak Kalau Kayak misalnya contoh Ke konten yang Misalnya konten yang video punya Kita kan punya Kewajiban terhadap Para Aktor Para Apa namanya Orang-orang yang Apa sih Kru-nya Kru-nya Sutradara Produser Betul Ya sutradara Produser dan segala macam Untuk menjaga kontennya ini Kayak gitu Jadi yaudah Kalau misalnya memang sudah Repeat Offenses Kayak gitu Yaudah kita akan buat laporan Gitu Kita akan buat laporan polisi Kita memberikan bukti-buktinya juga Dan Ya intinya sih Supaya Harapannya ya Harapannya Supaya orang ini tuh Jerak gitu loh Supaya tidak melakukannya lagi Dan supaya untuk orang-orang lain Yang mungkin Berencana melakukan hal yang sama Juga Pikir-pikir lagi nih Dan kita juga pada Setiap kita Melakukan laporan Terhadap pembajaknya gini Kita juga selalu Mengingatkan kan Kepada masyarakat Tolong untuk tidak melakukan hal ini Kenapa? Karena gimana industri kreatif Kita mau maju Kalau hal ini Selalu jadi challenge Buat kita Kayak gitu Berarti Cara ini yang lu lakukan juga Ke LK21 Sama Drako Rindo Iya Jadi cara ini Step 1 2 3 Masih bundle juga Kita bikin LP-nya Di Polder Banten Waktu itu Oh gitu Terus Akhirnya kan ini kan Ditangkep ini kan mereka kan Ditangkep belum ya Jadi sekarang ongoing Masih ongoing proses Jadi mereka itu Sudah Sudah bolak-balik lah Kan Proses hukum lumayan panjang juga Dimintai keterangannya juga Terus Kita juga lagi mendalami juga nih Semua bukti-buktinya Yang kayak gitu Apakah Kita juga lagi mendalami Apakah dia bekerja sendiri Atau ternyata dia punya Atasannya lagi Atau punya sindikatnya Itu juga kita lagi cari Oh gitu Berarti lu udah pernah ketemu Dengan orang dari LK21 Kalau gue pribadi sih Nanti nggak Polisi mungkin udah Karena kan udah dipanggil kan Biasanya tuh gini Kalau misalnya kita bikin LP Nanti pelapor Kita diperiksa nih Ditanya Kenapa lu ngelaporin Apa-apa Apa bukti-bukti lo Gue dipanggil Terus nanti Terlapor juga dipanggil Orang LK21-nya Atau Draco Rindo-nya Juga dipanggil Untuk dimintai keterangannya Nah terus It will go From there Oke Sejauh ini memang Alasan mereka apa Hanya untuk Buat dapat keuntungan doang kah Atau Apa Rata-rata sih Wah kalau Alasan banyak ya Ada yang Bilangnya Ini cuma buat Nambah-nambah aja sih Nambah tapi kalau gede ya Nambahnya gede banget Betul kan Iya kayak gitu Karena Iklannya juga banyak kan Coba bayangin ya Kalau misalnya Yang nama yang bajak Kayak Contoh Kita deh video Bikin kita keluar Apa namanya Kita Kita usaha nih Buat Beli konten Bikin film Apa namanya Marketing Itu kan Wah Itu banyak banget gitu loh Biayanya Terus Terus untuk ini juga nih Untuk Kita juga invest Terhadap Infrastructure kita Gimana caranya kita memberikan Apa namanya Kualitas Menonton Yang baik Yang lancar Yang menyenangkan lah Untuk customer kita Itu juga kan Butuh biaya yang besar Itu biaya besar banget Bahkan Nah terus Sekarang tiba-tiba Ada orang gitu Yang gak modal Apa-apa Modal laptop Modal internet Terus diambil Semuanya itu Terus dia dapet keuntungan Apa namanya Dapet iklan juga Nah Gak adil dong Kayak gitu Dan itu hanya untuk Dirinya sendiri aja Gitu Sekarang kan Copyright itu kan Ketat banget ya Jauh lebih strict lah Kayak di platform-platform Video pun juga Asal ada Video atau audionya Ini dikit Langsung Kena copyright strike kan Cuman gini Sometimes ya Ini opini pribadi gue ya Kadang agak Mengganggu Kesenangan kita Ini sebagai Penikmat Begini Misalnya konteksnya gini Ada beberapa akun Misalnya dia nge-review Pertandingan lah Ya kan Kadang-kadang nih Kadang-kadang Mungkin dia ngambil cuplikannya Dikit-dikit doang nih Itu pun udah Diakalin sedemikian rupa Supaya memang gak Ini ya Kena plek-plek Habis Dari cuplikan pertandingannya Itu pun Dia bisa Masih bisa kena Gitu loh Nah Sebenernya kan Gue sih salah satu penikmat ya Karena gue juga ada temen juga Yang dia biasa suka nge-review Dari strategi Dan Taktik Pertandingan gitu kan Cuman dia Akhirnya ada Akun-akun dia Akhirnya kena Karena itu tadi Nah ini kan sebenernya Terlalu over kah Atau gimana sih Nggak Kita lihatnya gini We want everything to be fair To Any parties To anyone involved Kalau misalnya lo bilang nih Kayak ada orang Ngambil cuplikan-cuplikan disini You gotta see it from Dia itu dapet Uang loh dari situ Oke Ya gak sih Dia mendapat Apa namanya Dia dapet Iklan Uang dari iklan disitu Dan Itu hanya untuk dia doang dong Dia gak bagi-bagi ke yang lain Bener gak sih Jadi kembali lagi Pada saat Consent Everything is about consent And approval Pada saat Kamu mau menggunakan Konten yang bukan milik lo Dan ada kemungkinan Lo akan mendapatkan Apa namanya Keuntungan Dari situ Then you have to tell the person dong Eh gue mau pake ya If the person say yes Silahkan Kalau the person bilang Apa namanya Ya boleh Tapi nanti bagi hasil ya Misalnya kayak gitu Boleh-boleh aja Tapi It's just simple Everything has to be fair To all the parties involved Itu aja sih Menurut gue Oke Nah Menurut gue Kayaknya kalau di luar negeri Orang-orang dalam hal ini tuh Udah lumayan ini ya Udah lumayan Apa namanya Lebih aware Jadi kayaknya Lo bisa masukin Siapa aja sih Yang akan benefited Di dalam Kontennya dia itu Kayak gitu Jadi dia bisa masukin Oh ini gue ambil konten dari A Dia masukin A juga Seperti itu Nah terus gini nih Kalau misalnya nih Kalau ada yang kena sanksi hukum nih Kayak tadi kan LK21 Dracor Indo Ya misalnya nih ya Lu akhirnya ditangkep lah Di proses di pengadilan Itu Paling lama berapa tahun sih Penjara Jadi sebenarnya kan Tergantung pasal apa yang dikenakan nih Tergantung pasal apa yang dikenakan Itu penjara Vary dari mulai Dua Tahun dan maksimal Itu bisa tujuh tahun Oke Dan juga bisa dikenakan denda Denda juga Pidana Ini pidana Kalau ini Kalau perdata kan Beda lagi ya Perdata itu kan Apa namanya Ganti ruginya Tergantung kerugian Dari penggugat Kayak gitu Cuman gini nih Kalau untuk mencegah PRSI ini Kita sih ngomong tentang ini ya Lebih baik mencegah daripada mengobati kan Apakah di video itu punya teknologi yang untuk mencegah Supaya konten-konten di video ini gak Dibajak Gak dibajak Yang ada yang paling ampuh so far itu adalah DRM ya DRM Direct Rights Management Jadi kalau yang lo tau Kalau lo lagi nonton Gak bisa lo screenshot Nah itu namanya DRM Nah sisanya Itu adalah Our vigilant effort juga Untuk mencegah Apa namanya Pirus itu dilakukan Nah jadi biasanya kita juga udah kerjasama nih Sama partner-partner kita Jadi kita itu udah punya hubungan baik Misalnya Pada saat kita nemuin bajakan Kita bisa minta Takedown form Jadi kita bisa lakuin Takedown request Takedown form Nah jadi Karena ini partner yang Partner yang udah lama Jadi memang kadang ada Ada beberapa yang kita udah dapet red carpet juga nih Kayak gitu Cuman ya memang Itu harus manual Harus kita cari Terus harus kita report Baru di takedown Harus kita cari Harus kita report Terus di takedown Itu yang kedua Dan yang ketiga Adalah yang akan kita lakukan Adalah Again and again Mengedukasi masyarakat sih Supaya Masyarakat juga sadar Untuk tidak melakukan Pembajakan Atau tidak menonton bajakan Kayak gitu Jadi paling penting Kalau misalnya masyarakat Akhirnya udah tau nih Betapa pentingnya hak cipta Dan betapa impactful Buat industri-industri kreatif yang ada Yang ada di sekitarnya Nanti Masyarakat juga akan Ah gak deh Gue mendingan nonton Yang legit aja nih Kayak gitu Harus Jadi kan kita Jadi Kita anggap demand berkurang Dengan adanya demand berkurang Harusnya supply pun Akan berkurang Jadi kalau misalnya Orang udah gak banyak Yang tertarik sama bajakan Kan harusnya orang udah gak Mau ngebajak lagi sih Mereka akan cari uang Di tempat lain Cari keuntungan Tapi gini Misalnya konteksnya adalah gini Bagaimana dengan orang Yang tidak sadar nih Kalau gitu sebenarnya Sedang menikmati Atau sedang melakukan Pembajakan Orang yang tidak sadar Karena gini Ini kan sebenarnya Masalah pembajakan ini kan Itu udah jadi suatu hal yang komen Ingat jaman DVD itu kan DVD itu dimana-mana Jaman 5 ribu Iya kan Iya betul Iya kan Goceng tuh Lu beli 10 Karena kadang dibonusin 1 Yang jual Yang dapet 11 Iya Iya bener Iya kan Maksud gue Gue tau kenapa Gue juga pernah ngalamin itu Gitu kan Dan Zaman itu Secara harga DVD original itu Mahal sekali Iya kan Waktu itu gak terjangkau Buat gue Dan pilihannya Waktu itu adalah Ada yang lebih murah banget Iya kan Tapi Gue mungkin melakukan waktu itu Gue gak sadar Karena kenapa Banyak orang yang melakukannya Dan itu Kalau kita kayak Kemana gitu kan Banyak banget yang jual juga kan Dan Jadinya sebuah hal yang Common Biasa aja Itu gimana Kalau yang kayak gitu Kalau yang kayak gitu Kembali lagi Yang sebelumnya gue bilang Gimana caranya kita Bangun awareness Di masyarakat sih Gimana cara Caranya Masyarakat tau Kalau apa yang dia lakukan Pakai barang bajakan Itu sesuatu yang gak bener Sama Sekarang kan udah mulai banyak nih Awareness terhadap Pakai barang-barang palsu Bener gak Kalau dulu kayak 10 tahun yang lalu 20 tahun Pas gue kecil Orang beli barang Tas bermerek Eh tas bermerek Palsu Gak kenapa-napa Tapi kalau lo liat nih Trendnya Apalagi di Milenial Di Gen Z Orang-orang udah gak mau lagi Pakai barang-barang palsu Malu Hina ya Hina ya gak sih Bener kan Nah jadi Makanya kalau lo liat juga Udah gak segitu Banyaknya loh Barang-barang Barang-barang palsu itu Beredar Nah itu sih Itu Itu perjalanan panjang Yang mau kita Capai juga Dimana akhirnya Ada awareness nih Orang Awareness masyarakat Gak ah Gue mau nonton dari yang Tempat asli aja Kenapa? Karena kan gue juga Mau ngebantu tuh Crew-crew filmnya Karena kan gue juga pengen Crew film dihargai Gue juga pengen Aktor sama aktris Indonesia kita Dihargai Gue juga mau Orang-orang yang kerja disitu Dari yang Kameramen Dari marketing Dari orang yang Catering Itu semua dihargai disitu Malu ah gue Apalagi Kalau dilihat dari segi harga 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 Konten 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 yang tidak bajakan Itu kan sebenarnya Kompetitif banget Cuma gini sih Ini Kalau ini ya Ada namanya tuh The broken window theory Kalau lu pernah denger Jadi itu broken window theory Ini Ini aja ya Simpelnya adalah begini Orang tuh melakukan Kejahatan itu Karena kenapa? Karena Itu dianggap normal Jadi Kalau lihat ada rumah tuh Atau ada gedung tuh Jendelanya pada rusak Kalau pintunya tuh normal Kalau lu masuk lu pintu tuh bisa Tapi orang diminum Masuk lu jendela yang rusak-rusak itu Ya sebenarnya analoginya tuh Mirip kayak Di pembajakan ini Karena orang merasa Ya yang lain Padahal masuk lewat Jendela rusak itu Kenapa Gue harus lewat pintu Padahal pintunya ada Dan pintunya tuh berfungsi Ada enakan lewat pintu ya Gak perlu loncat-loncat But it's happened Cuma gini Menurut lu Bisa gak sih Parasnya dihentikan 100%? Enggak sih menurut gue Itu sama kayak pertanyaan Bisa gak sih Kriminalitas dihilangkan dari Muka bumi ini 100%? The answer is no Cuman yang bisa kita lakukan Adalah again We can fight that And we can mitigate them Kayak gitu Jadi itu sih Itu yang akan kita lakukan It's gonna be a long journey It's gonna be a continuous Effort juga Tapi diharapkan Kedepannya Hal tersebut Akan makin dikit Makin dikit Makin dikit Karena nanti Kedepannya akan ada masalah lain Yang bukan piracy And we have to deal with that Iya gak sih? Iya sih Kayak gitu Ya karena Apapun bentuknya Gak bakal ada abis Dulu mungkin kaset Iya kan? Gue juga dulu tuh Main game ya Dari jaman Nintendo Ternyata gue baru tau Selama ini gue beli kaset Jaman Nintendo Super Nintendo itu Ternyata bajakan Iya Walaupun dulu harganya Ya tahun 90-an Harga 20 ribu Ampil 50 ribu Mahal ya Iya Nah hitungannya Sekarang mungkin Sekitar 500 ribuan Ampil 1 juta Kalau lo ngikutin inflasi Tapi ternyata itu bajakan And we don't know Dan kita pake Dan karena kita tau Belinya di ini kan Mangga 2 Atau di Glodok Dan kita pake Tapi itu ternyata bajakan Tapi untung gue dari dulu Emang Entah kenapa nih Gue setiap Kayak gue mau beli kaset Beli CD gitu Gue tuh kayak geng sih loh Kalau misalnya beli bajakan Beneran Jadi kalau gue mau beli CD Gue pasti ke Apa sih dulu Duta suara Atau gak yang ada di Apa Istara Gitu kan Pokoknya yang zaman dulu Pasti beli Dari situ gue Tapi gini sih Gue kalau gue ya Gue secara pribadi Gue sebenernya mengalami journey Dulu memang gue Banyak pake bajakan Karena Satu Secara ekonomi Gak mampu Iya kan Terus yang kedua Kedua begini Mungkin adalah Gak ada pilihan Karena kayak misalnya Lihat saya gini deh PS, PS1, PS2 Mau beli yang Originalnya Mahal banget Satu mahal banget Dan itu gak ada di Indonesia Lo harus beli di Lo harus import Mau gak mau kan Ini kan mulai PS berapa PS4 ya Yang sama PS5 ini Yang lu tuh Memang gak bisa tuh Bawa bajakan PS3 setau gue masih bisa dibajak Jadi memang gak ada pilihan Tapi Mungkin Gue Ini kali ya Di proses dimana Gue mencoba sadar Dan gue naik kelas Quote unquote Naik kelas gitu ya Karena Ada beberapa buku Bahas tentang pembajakan juga Atau mungkin kalau Ini ya suka Nonton di Ini platform video tuh Ada Panji tuh suka bahas Beginian juga Beberapa kali Panji Pergi Baksono Jadi tuh ada tiga tipe Orang kalau untuk Ini ya Talk about Piracy Satu tuh tipe Yang memang Price Price oriented Dimana yang penting Kalau harganya lebih murah Atau gratis Ya gue lebih milih yang gratis Tapi masalahnya Secara piramida Ini paling bawah Which is paling banyak Paling banyak Orang-orang kayak begini Kalau gue bisa gratis Kenapa gue harus bayar Iya Yang kayak gitu Lalu yang kedua Naik kelas Ke value Value oriented Nah ini Mulai Ini menghargai Sebuah karya Atau sebuah produk ya Tapi mungkin masih Menimbang-menimbang juga Kalau gue beli ini Worryt kah Tapi kalau misalnya ini Gue usahain untuk beli Nah lalu yang tiga Baru yang ke produk Nah kalau yang ke produk ini Produk oriented Ini adalah orang-orang Yang gak peduli Berapapun harganya Memang kalau dia suka Dia memang cinta banget Sama produknya Dia akan bayar Ya dia akan bayar Even itu mungkin baru prototype Atau mungkin baru Ya kayak mobil lah Mobil kan kadang-kadang Baru ada faceliftnya Lebih bagus Itu lebih banyak Dia suka sama mobil itu Kalau gak perlu nunggu Faceliftnya Ya udah Dia tetap beli Berapapun harganya Ya PR untuk kesininya ini Yang menurut gue Panjang sih Karena ya Indonesia 270 juta orang Betul Minimal sebenarnya Kita mau naikin Dari yang Apa namanya Price Oriented Oriented At least ke value oriented Gue tuh selalu sedih Kalau ngeliat orang tuh Dibajak ya karyanya Dan dia tuh menerima Lebih dikit Dibandingkan orang yang ngebajak Karena tuh sering-mengkejadian Kayak begitu Sering Sering banget kejadian Kayak gitu Sering-sering banget Ya itu sih yang mau kita cegah Gimana caranya Kalau dari sisi video ya Kalau dari sisi kita Gimana caranya kita pengen Mengapresiasi nih Orang-orang yang sudah Apa namanya Bikin film untuk kita Orang-orang yang udah Bikin acara nih Buat kita Untuk supaya Apa yang diterima Apa yang kita terima Mereka terima juga dengan versi Intinya kayak gitu Karena bikin karya itu susah loh Gak mudah gampang loh Susah soalnya sekarang E-commerce Konten Bikin konten juga kan Iya Bikin logo kayak gini Emang gampang Susah ini Logo kayak seperti ini Susah Benar-benar Ngebayangin tuh ada yang ambil cuplikannya Terus di upload youtube Mereka dapet untungan Kesel Betul Kebayang gak Kebayang gak Kalau misalnya Lo udah Lo udah usaha banget nih Engage sama User-user lo Berapa ratus titi Yang udah lo terima Dan udah lo kurasi Ya gak sih The best one only Terus nanti tiba-tiba ada satu akun lagi Yang udah Comot aja Terus yaudah Mereka Apa namanya Take advantage dari situ Kan gak enak juga Dimana perasaan Apa namanya Kucing-kucing yang lain Ngeliat Wah Kok gue gak dapet nih Begin sini Kemarin di twitter ada Yang ini Yang ngopi-ngopi itu Ada kan Kemarin ada Ada Cuman di tweak-tweak dikit Cuman intinya sebenarnya Nih ngambil dari itu Korang jamnya Lebih duluan kita Kok gak mungkin kan Sama purchase kan Ya Cuman ada yang gitu Ada Cuman ya Udah cuman di replay aja Tek Kasih emoji doang Oke Bagus-bagus At least Jadi dia sadar kan Kalau lo Gue gak tau Disadar doang gak sih Kalau yang gitu Ada notifnya Ada notifnya Cuman maksudnya Dia sadar gak Kalau ini sebenarnya Ngambil dari sini Tapi kalau itu Di salah satu social media Lo bisa report itu sih Di social media sekarang Itu ada tool Dimana lo bisa report Barang-barang bajakan Kalau lo infringe Apa namanya Berasa infringe Copyright Yang kayak gitu-gitu Iya 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 Nanti bisa diajarin Kalau misalnya Belum tau caranya Wah boleh itu Cuman Sebenarnya yang sering gue juga Liat konyol itu adalah Orang yang ketika nonton bioskop Dia buka kamera Dia live Itu masih ada ya Sampai sekarang Gue gak tau sekarang masih ada Cuman berapa kali kan gitu Dan bahkan kadang Di upload sama dia Ke ini kan Ke Live-nya dia Social media-nya dia Dibikin Ternyakan dulu kan Dibikin per part-per part dulu Kayaknya sekarang udah gak bisa sih Sekarang udah gak bisa harusnya Karena memang Teknologi social media kita juga udah lumayan ya Jadi Kalau misalnya Mereka tau nih Ini bukan karyanya mereka Dan Apa namanya Just-just Emang konten yang bajakan Biasanya sama mereka Langsung di takedown Kayak gitu Ya semoga sih dengan sistem yang ada ya Dengan juga Kesadaran orang-orangnya juga Harusnya sih Lebih ini ya Bikin industri kreatif ini Jauh lebih ini ya Lebih baik Amin Jadi kita juga Para kreator nih Bisa hidup dari karya Sebenernya itu sih Yang Betul Setuju Dan untuk orang-orang yang gaya Gue nih yang gak bisa berkreasi Gue bisa menikmati Konten-konten tersebut Jadi hiburan gue Gitu Jadi hiburan orang Jadi ada orang yang buat Dan ada orang yang nonton kan Jadi kita juga tetap bisa Menikmati karya-karya Para industri kreatif ini Oke deh Gina Thank you ya Buat berbagi knowledge nih Ini boleh dibilang sih Knowledge yang Semoga berguna ya Apalagi kalau mersefem Harusnya ini ya Untuk kayak beginian Jauh lebih Awareness-nya lebih tinggi ya Harusnya Iya kan Bekerja di startup Startup pun juga banyak Bermain di kreatif ya kan Betul Kalau masih suka Ini konsumsi bajakan juga Anda hina sekali sebenarnya Iya jadi kalau Minta tolong juga Untuk mersefem-mersefem Sekalian ya Jadi kalau misalnya Ada teman-temannya Yang masih nonton bajakan Dari aplikasi-aplikasi bajakan Website bajakan Yang mungkin bisa tolong diingetin Hei ingat loh Ada banyak orang-orang lain Yang menggantungkan hidupnya Dari konten creation ini Jadi mari menghargai Betul Betul Oke thank you Gina Sekali lagi ya Buat ngobrol-ngobrolnya Oke Sama-sama Close dulu ya Untuk mersefem episode kali ini Gue Andri dan Gina Dari video Mohon pamit kita jumpa lagi Di mersefem episode berikutnya Bye Sampai jumpa lagi